Tapi kalau disebutkan ayat, ingat betul ini ya, ayat, maka tidak disebutkan khususnya dalam bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan makhluk kepada khalik. Tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT. Karena itu, isi Al-Quran kenapa disebut dengan ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Amran berapa ayat? Karena setiap anda baca Al-Quran, menjadi semakin dekat anda dengan Allah SWT. Kisah orang dulu ditampilkan dalam Al-Quran, diceritakan tentang Fir'aun, dikabarkan tentang Qarun, disampaikan tentang istri-istri yang durhaka pada suamiya. Bahkan ada diantara mereka istri-istri Rasul, juga ditampilkan istri-istri yang berbaik kepada suamiya. Bahkan ada diantara mereka yang menjadi bagian dari keluarga yang sangat volim. Kisah itu dihadirkan bukan untuk menjadi cerita yang kita kemudian perdengarkan pada setiap orang. Tapi pelajaran yang Allah tampakkan kepada kita, supaya setiap manusia yang hadir ingat bahwa itu pernah terjadi dan jangan sampai kita terperosok pada persoalan yang sama. Dulu pernah ada Hattie yang punya kemampuan seperti Thamud dan Aad. Dia bisa memahat, membuat lubang di gunung-gunung, bahkan membuat gorong-gorong dan tempat-tempat untuk beraktifitas. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka membuat ratusan tahun sebelum Masihi. Sampai kini tidak ada bekasnya kecuali hanya puing-puing saja. Ditampilkan itu dan saya sempat masuk ke dalamnya bagaimana menyaksikan tatanan yang luar biasa. Dapurnya, tempat istirahatnya, tempat ibadahnya, dan sebagainya. Tapi karena menjauh dari ketaatan pada Allah SWT, itu hanya menjadi bekas sampai dengan kini. Tidak pernah dimanfaatkan dan hanya sekedar jadi objek foto-foto dalam kehidupan. Tidak ada bedanya ketika Antum datang ke satu tempat ingin difoto. Tidak ada bedanya ketika Antum melihat tumbuhan yang cukup baik ingin difoto. Tapi persoalannya, maaf tidak ada orang yang memanfaatkan tempat itu. Kami datang ke Efes. Ada peradaban Yunani yang konon disebutkan dalam catatan sejarahnya. Itu telah dibuat 700 tahun sebelum Masihi. 700 tahun. Sampai sekarang hanya puing, Pak. Hanya puing. Tiang-tiang. Sebagian dari terpatah seperti kolosium. Sebagian katanya tempat perpustakaan. Ya, namanya Celsus. Dia membuat 12 ribu gulungan disimpan di situ. Cuma cerita saja, kisah. Tidak ada yang memanfaatkan. Cuma bangunan puing. Dan dikalahkan oleh peradaban yang ketiga Romawi. Hancur semuanya. Kemudian diambil alih oleh Romawi. Diperluas sampai ke Heliopolis. Sampai ke Titian Laut Mediterania. Kalau disambungkan sampai ke Italia. Nyebrang sedikit ke Tripoli. Sampai ke Sumrata. Di daerah Tripoli ada Sumrata. Itu peninggalan Romawi juga. Apa yang terjadi? Cuma puing. Tidak ada yang memanfaatkan. Yang tinggal di situ tidak ada. Yang beraktifitas tidak ada. Orang hanya datang ke situ. Sekedar foto, lihat, dokumentasi, dengar cerita. Tapi tidak semua orang yang datang ke situ. Dia bisa membaca dengan imannya. Jadi kalau Anda ingin mengukur dengan menggunakan iman. Banyak ayat-ayat Quran memberikan gambaran kepada kita. Di antara tingkat kekuatan orang-orang yang imannya kuat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah apa yang ia lihat, ia dengar, selalu mengingatkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diantaranya diisyaratkan di Quran. Surah ketiga Ali Amran. Ayat 190 sampai dengan 191. Di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu akan ada tanda. Perhatikan baik-baik. Tandanya disebut dengan ayat. Ya, beda. Ada ayat, ada alamat. Itu beda. Alamat dari bahasa Arab, Pak. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Alamat itu tanda yang mendekatkan seseorang pada tujuan. Kalau Anda sudah tahu alamatnya, maka semakin dekat Anda ke tujuan. Di mana alamat masjid An-Nur, maka disampaikan, oh jalan bendi sekian, sekian, sekian. Begitu Anda tahu alamatnya, semakin dekat ke tujuan. Anda belum tahu alamatnya, maka berputar Anda untuk mencari tujuan yang dimaksudkan. Tapi kalau disebutkan ayat, ingat betul ini ya. Ayat, maka tidak disebutkan khususnya dalam bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khaliq. Tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, isi Al-Quran kenapa disebut dengan ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Amran berapa ayat? Karena setiap Anda baca Al-Quran, menjadi semakin dekat Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya silahkan. Ibu berwudu, buka mushab, baca Al-Quran. Akan ada suasana hati tersendiri. Seakan-akan ada kedekatan yang berbeda antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti, ada orang yang mendengar ayat saja dibacakan. Itu bertambah keimanannya, semakin terbangun tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Ada orang-orang yang kalau dibacakan ayat Al-Quran kepadanya, imannya bertambah. Ada yang menangis, ada yang terharu, ada yang bergetar. Dan semakin dekat hubungan tawakalnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat. Dan yang paling menarik, nanti Allah tidak sekedar menghadirkan kedekatan lewat ayat-ayat yang tertulis. Allah menghadirkan bentangan kehidupan yang dengan semua penampakan di langit, di bumi, darat, laut, udara, dihadirkan tanda-tanda kebesaran Allah untuk menafsirkan tanda-tanda yang tertulis dalam Al-Quran. Nah orang yang imannya kuat, semakin dekat dengan Allah, maka tanda-tanda alam yang dia lihat ini akan langsung menghujam dalam jiwanya dan memberikan gambaran kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan tanda di alam untuk menafsirkan secara langsung tanda-tanda dalam Al-Quran. Maka ditafsirkanlah Al-Amran ayat 190 dan 191 tadi, buka di Fusilat Quran Surah 41 ayat 53. Kami akan tampilkan, akan perlihatkan tanda-tanda yang mendekatkan setiap hamba kepada kami. Lihat. Di seluruh semesta, darat, laut, udara, di luar bumi dan sebagainya. Jadi begitu antum melihat, mohon izin, maaf. Ya kalau ingin ukur tingkat keimanan kita, coba malam melihat ke langit. Begitu melihat bintang, kalau anda hanya merasakan kekaguman melihat bulan yang bulat di hari-hari ini, bagus ya bulan. Ah, standar. Ya, standar. Tapi kalau anda setelah berkata, Masya Allah. Begitu indah ciptaan Allah, menjadikan rembulan, begitu bulat sempurna sinarnya. Keimanan anda luar biasa di situ. Lihat bintang, ingat Allah. Lihat bulan, ingat Allah. Nah, ada di antara tempat-tempat yang Allah tetapkan menjadi sinyal kehidupan bagi setiap masa, di situ ujian keimanan kita. Maka difirmankan, Siyiru fil ordi, Fangzuru kaifakana akibatul mukadzibin. Jalan-jalan, silahkan jalan-jalan di muka bumi. Ini jalan-jalan itu sunnah, Bu. Pak, tidak pakai? Oh, sunnah. Ya, sunnah. Silahkan jalan-jalan. Tapi jalan-jalan seperti apa yang sunnah? Harus diteruskan. Boleh silahkan. Kalau anda ingin jalan-jalan, silahkan. Tapi lihat kalimat Qur'annya. Fangzuru kaifakana akibatul mukadzibin. Silahkan jalan-jalan, tapi cari tempat-tempat yang bisa menguatkan iman. Di antaranya cari peninggalan orang dulu yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diabadikan tempat itu sebagai pesan bagi kita. Jangan berlaku lagi seperti itu. Makanya Nabi pernah menekankan, Anda silahkan kau mau rehlah. Kata Nabi, Jangan anda menguatkan keinginan untuk jalan-jalan. Kecuali pada tiga tempat. Kalau anda ingin jalan-jalan, tiga tempat ini yang paling utama. Tapi kata para ulema, Bukan tiga tempat ini jadi batas. Kalau ingin jalan harus ke tiga tempat ini saja, bukan. Maksudnya tiga tempat ini contoh yang paling mulia. Kata Nabi, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram, Masjid Hadha, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Tiga tempat. Kata para ulema, Kita boleh melihat batasan masjidnya, Tapi yang paling penting adalah, Lihat sinyal di hadis itu. Membahasa secara ma'andawi. Kenapa diarahkan ke tiga tempat itu? Karena hanya tiga tempat itu ketika kita hadir di dalamnya, Iman kita meningkat kepada Allah SWT. Maka hadis itu, Kata para ulema hadis, Adalah analogi. Kalau anda ingin jalan-jalan ke beberapa tempat, Silahkan investasikan dana yang anda dapatkan dari Allah SWT Sebagai titipan, Tempat-tempat yang bermanfaat, Yang bisa meningkatkan iban. Kalau anda silahkan. Ada waktu untuk luang jalan, Untuk refreshing. Tidak ada masalah. Tapi cari tempat yang bisa menguatkan iban. Kalau ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, Untuk apa? Anda habis tenaga, Habis waktu, Habis dana, Dan sebagainya.